Intro Aku inginkan seorang wanita Akhirnya dijadiin juga loh pindah rumah baru Engga sih Tapi pasti capek beres-beresnya bro Tenanglah aku bantuin Dimana kaku berada Datanglah oh cintaku Udah masuknya Kalo lah ada Nanti bisa turun Yang jenis mencintaiku Apa-apa Eh, tapi gua gak bisa apa-apa ya? Apa? Gua juga mau diri apa? Tapi gua Gede juga rumah lu ya? Bayaan Ya 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 udah deh, gua harus balik sekarang kayaknya Nah Katanya lu mau bantuin gua Ini kan udah gua bantuin dan gua bilang tadi ya pak Gua gak bisa lama-lama Yaudah deh Dua nih Yaudah deh Kenapa nih lampu? Kayaknya rumah lu bekas diskotik deh Bercanda Itu paling lu ganti juga udah bener kok Ya Udah ya? Thank you bro Yup Masa baru masuk harus ganti lampu sih? Nyalamati-nyalamati sih makin horor di rumah Kok bisa jatuh sendiri sih? Sini makin ngeri nih rumah Sini makin ngeri nih rumah Apaan tuh baru saja? Gia Ya Gia Gia Jo Terima kasih. 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 Halo. Terima kasih. Terima kasih. Mau gak nih? Mau lah. Yaudah. Terima kasih. Tadi gue. Tadi gue juga bingung mau ngapain. Tadi gue juga bingung mau ngapain. Tadi gue juga bingung mau ngapain. Gak mungkin gue fotoin Capung. Tadi gue juga. 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 Tadi gue gak apa-apa lagi. Gak apa-apa lagi yang penting gue ikhlas. Tadi gue ikhlas lah. Gak apa-apa lagi. Amin. Amin. Gak apa-apa lagi. Gak apa-apa. Eh boleh. Eh. Aku minta nomor lo dong. He? Boleh. Hati ku sayang. Denganglah tangan. Kau ku kenang. Selamanya. Adit. 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 Eh. Aditnya tidur ya. Iya tidur. Dia kecapein banget dari tadi. Ya ampun Radu. Gue jadi ngerepotin lo. Makasih ya udah ngejagain Adit. Gak apa-apa. Lagian kan gue juga senang main sama Adit. Tadi kita main bola. Loi. Ini kalinya kenapa? Eh. Ini tadi dia jatuh main bola. Eh kamu udah bangun ya? Kok bisa sih? Emangnya lo gak ngeliatin? Emangnya lo gak ngejagain gitu? Maaf-maaf. Tadi pas main bola gue gak ngeliat jatuhnya. Gue udah coba bawa ke dokter gue. Tapi Aditnya gak mau. Kok bisa sampe gak ngeliat sih? Kamu sakit gak? Gak apa-apa kok. Yaudah kita masuk yuk. Biar gue bawainnya bareng-bareng lo. Gak usah, makasih. Yuk. Dada, Adit. Tuan-tuan. 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 Tuan-tuan dateng lo. Tuan-tuan. 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 Tuan-tuan sabar. Tuan-tuan liat. Tuan-tuan. Tuan-tuan liat gain kukuran. Teman kamu? Baru kenal tadi, namanya Radek Ini kasian ngeliatin gue foto sendirian Makanya dibantuin Terus? Pak, makan ya Pak, mau sampai kapan begini, Pak? Iya, mbak Oh iya, kirim aja alamatnya langsung Nanti... Iya, nanti kita kirim barangnya Iya, ceo deh, mbak Iya, terima kasih Gue harus kasih Tauradek Halo, cantik Adek, lo dimana? Gue mau cerita sama lo Foto yang semalam, langsung gue upload ke Medsos Dan dari pagi, handphone gue tuh gak berhenti bunyi Iya, mereka langsung order Wah, bagus dong? Iya Ini semua juga kan berkat foto lo Gak juga lah Ini pasti karena rancangan lo bagus Iya kan, kalau foto yang jelek Gak akan keliatan juga bagusnya Gak mau saling profile Pokoknya gue trakir lo ya Mau kan? Iya, iya Kok Gordon ini pada kebuka sih? Perasaan udah gue tutup? Ah Aneh Ah Gak Aneh Suara apaan tuh? Radek! Hei! Eh, disini lo ternyata. Kita duduk sini yuk. Eh, ayo. Eh, sorry ya gue ngajakin ketemuannya di kafe jamu kayak gini. Gak apa-apa kan, kiri-kiri. Gak apa kali. Tapi seru juga ya. Gue baru tau ada kaki-kaki. Ada jamu kafe. Iya, ini punya temen gue namanya Gendis. Itu dari Jawa. Dan dia suka banget hal-hal yang berbau Jawa. Kayak jamu, keris, kraton. Ya, termasuk batik yang gue jadi ketularan sekarang. Eh, mana ya anaknya? Nanti gue kenalin deh kalau ada. Lo keren. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, maksud gue lo masih kuliah sekarang dan lo udah punya masalah sendiri. Keren dong? Gue usaha itu bukan buat keren-kerenan. Justru gue jualan batik buat biaya kuliah. Belum juga gue harus biayain adik gue sekolah kelas 5 SD. Ya, otomatis gue juga harus biayain sekolahnya dia. Karena nyokap gue tuh udah lama gak ada. Dan bokap gue udah 3 bulan lalu meninggal. Jadi otomatis gue harus biayain hidup gue dan adik gue. Sumpah, lo makin keren. Gue gak nyesel sama sekali bantuin lo kemaren. Tapi gue harus tetep bayar jasa foto lo. Eh, kemaren gue ada beberapa pesenan. Ya. Eh, cancan. Sorry, sorry. Gue gak bisa nerima duit lo. Sorry, gue gak bisa. Gue ikhlas bantuin lo. Mendingan lo pake duit itu buat ngumpulin bisa atlet. Oke? Beneran nih. Ih, lo baik banget. Kebetulan nih gue emang punya niat buat bayar biaya sewa bazar di mall gitu setiap satu minggu. Gue sama Genis mau jualan di sana. Ya udah. Lo pake duit gue aja. Tapi gue masih bingung. Gue kerepotan kalo harus ngurusin semuanya sendiri. Belum gue harus ninggalin adik gue. Terus gue juga belum masang banner di stand bazar itu. Terus... Gue bakal bantuin lo. Gue bantuin gue. Emangnya gak ganggu kuliah lo atau kerjaan lo? Lo nyantai aja. Ya. Boleh gue tinggal skripsi. Jadi gue juga kebanyakan nyantai dan bangun di rumah. Tarang aja pokoknya pasti gue bantuin. Ya moro. Baik banget sih. Makasih ya. Tak bisa membuat diriku hilang-hilang dari diri. Karena kamu ayah membantu. Jadi, jadi begini. Tunggu dulu. Halo, Ki. Radex. Lo... Lo harus tolongin gue sekarang. Lagi gimana? Ini gue lagi di luar sama temen. Eh, lo tenang dulu dong jangan ngebuteran kayak gitu. Kenapa sih? Yaudah gue ke situ ya. Tapi kalau lo lagi sakit... Nggak nggak. Pokoknya gue harus ke situ sekarang. Eh yaudah deh, gue tunggu. Sorry ya, Chan. Itu sahabat gue tadi. Dia tuh baru pindah ke kontrakan baru. Terus katanya di kontrakan barunya tuh ada setannya gitu. Makanya ketakutan. Dek! Dek! Sumpah gue ngeliat hantu di rumah itu, Dek! Pokoknya gue gak mau tau, lu sekarang harus ikut balik ke rumah sama gue. Eh Ki, please lu tenang lu sekarang ya. Kenalin ini temen gue, Chanti. Chanti ini Roky. Halo. Gue Roky. Chanti. Kok siang-siang pake pencah mata, topi sama nyata gitu? Iya, dia tuh lagi sakit gak bisa kena matahari. Chanti. Sorry banget. Gue minta maaf banget sama lo. Radenya boleh kan gue ajak pulang sekarang? Soalnya gue gak bisa banget kalo di rumah sendirian kayak gini terus. Gak apa-apa kok. Raden, tapi lo besok jadi ikut ke bazar kan? Soalnya gue mau ngasih DP buat stand di bazar. Ya, bisa-bisa aja sih. Lirin gue bangun-bangun ya. Sorry. Tadi Radek barusan banget nutup teleponnya. Tapi kok temennya bisa langsung nyampe sini? Cepet banget lagi. Aneh. Eh. Ada-ada aja lo. Mana antunya? Gak ada. Tadi tuh ada di sini serius. Gue gak bohong. Sini mana? Ini gak ada. Coba lo tunjukin ada gak? Tadi gue ngeliat ada anak kecil. Dari sini terus naik ke atas itu seriusan. Ke atas? Lu gak percaya amat sih. Coba gue liat. Mana? Gak ada ngehayal kali lo. Lo percaya deh sama gue. Gue gak mungkin bohong. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri serius. Eki. Lo tuh tau sendiri ya. Nyari kontrakan tuh susah. Lo tuh lagi sakit. Udah deh. Lo mendingan istirahat. Ya. Gak usah banyak alesan. Ya udah kalo gitu. Gue tetap tinggal di sini tapi. Malam ini lo harus temenin gue tidur di sini ya. Hah? Helah. Please. Ih. Yaudah deh. Bojo Mundi. Bojo Ku Sopo. Gitu loh. Kamu tadi mau ketemu siapa tau ya? Sopo ya namanya? Oh. Pangeran Bergudakan Kamera. Oh Radek. Lu pulang. Telat. Yah. Padahal aku mau liat muka tampannya itu loh. Eh tapi beneran ya. Kalo menurut aku kayaknya kamu jodoh deh sama dia. Apa bener adek jodoh gue? Dia sih ganteng. Baik. Eh terserah yang di atas aja deh. Dek. 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 Aduh. Hei. Abis gue. Gue masih ngantuk. Gue ngedengar suara aneh di dapur. Cepetan. Cepetan. Suara teko. Siapa yang nyalain teko ya? Aku tau. Padahal kan kita dari semalam belum keluar kamar. Yaudah. Dek. Dek. Panjik. Itu hantunya. Itu hantu yang. Itu hantu yang gue ceritain sama lu itu. Itu. Apa tuh ya? Pa! Radek lagi bantuin temen jualan batik Jadi mungkin bakalan sering-sering keluar dan bikin bazar Tau gak Pa? Dan Radek juga yang bantuin temen buat fotoin batik ya? Pah Papa mau sampai kapan begini, Pa? Mama udah meninggal, dia gak mungkin hidup lagi, Pa! Pa, oke Oke, ini salah Radek, Pa Radek yang udah bikin Mama meninggal, Pa Dan Radek gak bisa bikin Mama hidup lagi, Pa! Nah gitu dong, kali lagi, kali lagi Yes, berat ya Bentar ya Sini-sini biar gue bantuin Thank you Oke Tunggu gue buka dulu Ya Oke Kita lama diketah Kamu tolongin ambil yang satu lagi ya Oke, oke Buka aja Buka aja Masih ada lagi Adit Ya Kakak berangkat dulu ya Kamu jangan repotin Kak Rado terus Enggak kok Aku malahan suka bantuin Kak Rado Ya kan ya Kak? Iya Aduh Sorry ya Gue kemarin sempet marah-marah kok lo Dan sekarang gue juga sering banget titipin Adit Ya Lo tau kan, gue lagi ngerimpis usaha Ya udah sih, santai aja Kan gue juga seneng main sama Adit Lagian kan gue programmer, jadi kerja di rumah Oh, emang usaha lo udah jalan ya? Iya Kemarin kita jualan di medsos Sekarang kita mau pergi ke bazar Oh di medsos Kalo gitu gue boleh minta Instagram atau FD lo gitu Jadi gue bisa promoin ke temen-temen gue Udah Nanti gue promoin ya Thanks ya doh Gue berangkat dulu Yaudah kita jalan ya Ski Sergi Terima kasih. 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 Hai. Jadi, tadi malam gue udah mikirin semuanya. Gue udah tau apa aja yang harus gue lakuin. Gue harus bikin 10 rancangan model baju batik baru. Ya walaupun gue masih bingung sih harus ngapain aja. Tapi kan yang penting gue gak boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mendingan sekarang kita nyantai dulu, kita duduk disitu, oke? Genis bener, gue tuh sebenernya stres banget ngadepin fashion show ini Lupa lah gue tuh butek Semalam gue udah mikirin Tapi yang ada gue tambah bingung Gue panik banget, gue gak tau lu sih ngapain Eh, Chan Denger ini Gue, sama Genis Udah pikirin cara kerja buat lu Buat fashion show itu, nih lu liat Ya Allah Nek Iya, ini Ini bener banget kayak gini Ya, jadi sekarang lu tinggal ngerjain semuanya Ini omong sama Genis yang bikin Ya, gitu lah Nek, Ting Berita Seisih Gegah Baik Luan-teng Teg Terima kasih. 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 Aku mau nengok dia ya, boleh kan? Boleh lah. Dia pasti seneng ada temennya. Terima kasih. 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 Adik, lo dimana sih? Gue butuh lo sekarang. Bapak-bapak yang di sebelah genis itu. Apa ya? Bapak-bapak yang di sebelah genis itu. Terima kasih. Terima kasih. Kamu harus percaya diri ya? Radek mana ya? Radek mana ya? Kok dari tadi gue gak ngeliat dia? Dia ngubungin lo enggak? Aku udah tau, Cantik. Dia enggak ada di sini. Mana ya dia? Cantik, selamat ya. Saya bapaknya Radek. Saya datang ke sini. Saya datang ke sini untuk mewakili Radek. Ya ampun. Terima kasih banyak ya udah datang. Radeknya mana? Maksud kamu? Radek datang ke acara ini? Iya, om. Kalian semua gak tau? Radek itu baru. DiLS اaktifkan ke acara temin. UOW Merpot. Terima kasih. 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 Itu mobil yang ditemangi Radek. Itu mobil yang menabrak. Mobil ayah saya. Terima kasih. 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 Roky, 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 ini aku gendis, ya mbak, permisi mbak, Roky nya ada, maaf mbak, disini gak ada yang namanya Roky mbak, gak mungkin, masanya waktu itu ketemu Roky kok disini, mbak siapanya ya, saya ini yang punya rumah ini, saya sama suami saya baru beli 3 bulan yang lalu, tapi saya baru pindah kemarin, jadi gak ada laki-laki sempurna saya, gak ada mbak, waduh kok jadi serem banget ya, anak saya emang pernah bilang sama saya ada penampakan 2 orang pemuda, tapi yang sering itu laki-laki sendirian mbak, anak saya juga menemukan fotonya, tunggu sebentar ya mbak indah gue kenal Radhek setahun yang lalu, waktu itu gue terima kerjaan bikin company profile online gue yang bikin website, Radhek yang masuk foto, dan Roky yang desain tampilan websitenya semenjak itu kita sering kerja sama bareng, dan mereka sering lagi di rumah gue kok, tapi setelah Roky meninggal, gue lost contact sama Radhek Roky meninggal iya Roky meninggal 3 bulan setelah Radhek tabrakan dia udah lama mengindap penyakit kanker kulit Roky tuh gak bisa kena sinar matahari jadi orang yang dia bilang hantu itu yang baru beli rumah dia itu, dan dia sendiri udah meninggal iya, Roky tuh emang penakut sama hantu lo kenapa gak cerita iya, karena gue pikir semuanya wajar walaupun gue sendiri pun kaget Radhek tiba-tiba dateng dan deket sama lo iya, gue pikir Radhek suka sama lo jadi gue sebagai temen cuma bisa dukung dia iya, gue mau gimana coba esso Radhek kenapa lo cuman sesaat hadir dalam hidup gue Terima kasih Memilihmu Dalam hati kecilku Inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku kan ada Untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah Raut wajamu Dalam benakku Berikanku cinta terindah Yang hanya untukmu Tertulis indah Kuisi cinta Dalam hatiku Enggak Aku gak pernah lupain jasanya gendis Tapi lu selalu bilang Kalau semua ini itu karena randek Lu gak tau gimana kerja kerasnya gendis buat lu Maafin gue gendis Dan gue juga ngebantuin lu Gue yang nambahin followers di instagram lu Dan di semua social media lu Jadi Usaha gue laku gara-gara lu Gue programmer Itu kerjaan gue Dan Gue juga yang daftarin lu ke fashion show Panitinya temen gue Dan yang menggeng acara live streaming di internet tuh gue Lu Maafin gue Sebenernya gue gak pengen ngasih tau semua ini ke lu Tapi ngeliat lu sedih kayak begini Ngeliat lu gak ngehargain orang kayak begini Gue juga jadi sedih Shanti Dan gue gak pengen lu sedih kayak begini Gue cuma minta satu dari lu Gue pengen lu tuh percaya diri ke lu Lu tuh bisa ngerjain ini semua Itu aja kok Kamu gak sendirian Kita selalu ada buat kamu Semangat ya Makasih ya Makasih Dibatikan Aduh jangan ngambuhin gue, gue lagi serius. Ini gue. Di dalam bahan ini. Ah, Dev. Can. Sorry ya. Gue selamanya gak terus terang sama lo. Gue udah tau kalo gue udah meninggal. Setelah Roky cerita ke gue. Kalo sebenernya... Ternyata bener-bener tujuh diramu. Kalo... Selama ini kita belum tuh udah meninggal. Dan... Hantu yang selama ini sering gue liat diri di rumah. Ternyata tuh manusia biasa. Malah... Gue lah hantunya disini. Tapi ngareng cantik pilih. Soal itu... Lo gak harus ada tau sendiri ya Oma. Lo gak perlu... Lo gak perlu dijelasin apa-apa. Gue udah tau semuanya. Ini bukan salah. Ini udah takdir kita. He? 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 Lo harus tau. Gue seneng. Gue seneng liat lo maju. Liat lo bangkit. He? He? Sorry kamu. He? Kalo gue gak bisa mencinta lo secara utah. Gue... Tentu banget. He? T kind. He. He... He? Heее... He. Okey... Moh.... Gua janji, gua bakal jagain cantik buat lu. Dan, Dis, lu mau kan nengokin Rocky terus? Rocky sampe sekarang masih gentayangan. Dia juga bingung kenapa bisa gitu. Dan gua pikir semuanya ada hubungannya sama lu, karena lu bisa liat awalnya Rocky. Hubungannya sama aku. Please, 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 Dis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan tengok Rocky. Iy bills. Pagal. Iy töta up vault. Terima kasih. Kalo gue udah sukses, gue pasti bakal ngajak lo ke Jepang. Aku udah suka sama negeri, di Jawa aja. Hmm, tetap. Rado. Chanti. Bentar lagi, Chanti bakal banyak fans. Banyak pacar yang mau sama dia. Apaan sih? Gendis bener. Chanti. Gue gak pengen kehilangan banyak waktu lagi sama lo. Selama ini, selama gue kenal sama lo. Itu udah cukup buat ngeyakinin gue kalo lo harus jadi pacar gue. Harus. Emangnya lo yakin banget gue mau? Emang lo gak mau? Lo mau kan? Sama ada yang lagi foto. Cita itu adalah pengorbanan. Gimana? Aduh. Maaf. Ya udah. Gapapa kok. Gue bisa ngerti kalo. Mungkin lo gak bisa lupain Radek. Maaf kalo gue gak pernah sadar. Betapa besarnya cinta lo buat gue. Sampai jumpa. G emerged jokup Да. Emang lo l advog dise borda gak ban 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 ban? M terima kasihsteram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.